Dari Polres dan Polsek, dibandingkan dengan tahun 2020, sejumlah 105, ada kenaikan kurang lebih 10 persen. Berdasarkan tindak-tindak yang ada, untuk kelompok kejahatannya, kejahatan konvensional tahun 2021 sejumlah 29 dan tahun 2020 sejumlah 45, ada penurunan sebesar 45 persen. Selanjutnya, kejahatan transnasional tahun 2020 dan tahun 2021 nihil, kejahatan merugikan negara tahun 2020 ada 4 dan tahun 2021 ada 5, berarti untuk kenaikannya kurang lebih 25 persen. Dan yang keempat, kejahatan berimplikasi kontingensi tahun 2020 dan tahun 2021 nihil. Secara keseluruhan, dari 4 kelompok kejahatan tersebut, ada penurunan kurang lebih 30 persen. Selanjutnya, berdasarkan jenis kejahatan yang menjadi perhatian, untuk kasus narkoba tahun 2020 sejumlah 33 kasus, tahun 2021 sejumlah 26 kasus. Terjadi penurunan kurang lebih 42 persen. Untuk kasus curat, tahun 2020 2 kasus, tahun 2021 7 kasus. Untuk kejadian curas, tahun 2020 nihil, tahun 2021 ada 1 kasus. Untuk pencurian biasa, tahun 2020 4 kasus, tahun 2021 11 kasus. Kejadian dibilang gol tanan, sampai dengan saat ini nihil. Untuk legal mining, tahun 2020 nihil, tahun 2021 5 kasus. Untuk kasus perlindungan anak, tahun 2020 4 kasus, tahun 2021 8 kasus. Selanjutnya, untuk pengunggapan kasus narkotika tahun 2021 di Palos Gunung Mas. Selama tahun 2021 terjadi 33 kasus. Di sini terjadi penurunan 21 persen. Dari penurunan tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kejadian penyakugunaan narkoba yang ada di Kabupaten Gunung Mas, kita berharap itu merupakan kesadaran dari masyarakat. Karena kegiatan-kegiatan sosialisasi yang masif. Jadi kami harapkan dengan kegiatan-kegiatan masif dari fungsi narkoba atau Gunung Mas, melakukan sosialisasi penyeluhan, pembuatan kampung tangguh narkoba. Kami harapkan itu yang bisa menurunkan barang bukti yang kami amankan, sabu-sabu berat 167,88 gram. Dan untuk obat-obatan daftar G sebanyak 363 bukti. Antara lain yang paling terlihat adalah narkoba. Dari tahun 2020 33 kasus, tahun 2021 26 kasus. Selanjutnya untuk kasus kejahatan konvensional itu turun 45 persen. Selanjutnya untuk kasus kejahatan yang lain terjadi peningkatan. Sebanyak 24 kali. Tahun 2021 terjadi sedangkan sebanyak 29 kali. Dengan jumlah persentase kenaikan sebesar 17 persen. Kali ini bisa kita lihat bagaimana kondisi jalan yang ada di Kabupaten Gunung Mas, baik penerangan jalan maupun kontur jalan yang banyak berupa kungkung penyuh, di mana orang melewati tanjakan tersebut tidak bisa melihat lawannya dari depan. Itu merupakan salah satu faktor berdasarkan hasil analisa dan evaluasi dari fungsi lalu lintas Kabupaten Gunung Mas. Untuk sementara, itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media selanjutnya. Kami mohon saran masukan serta dokumen dari rekan-rekan media, sehingga pada tahun 2022 nanti dalam penghasilanan tugas kami, pola Subunung Mas khususnya dan pola Kalimantan Tengah dan polris secara keseluruhan dapat berkerja lebih baik lagi untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan.